Riang Bersetia Ketua RT11 RW30 Penjaringan Jakarta Utara meminta maaf terhadap para pemilik RUKO Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan Badarabu 31 Mei 2023. Permintaan maaf tersebut termuat dalam surat terbuka yang ditulis Riang Bersetempel RT11 RW3. Dalam surat tersebut, Riang menyampaikan tidak ada niatan untuk bermusuhan dengan para pemilik RUKO dan pengusaha. Apa yang dilakukannya merupakan hanya melaksanakan fungsi selaku Ketua RT setempat. Sikapnya juga murni karena kepeduliannya kepada lingkungan RT11 RW3. Selain permintaan maaf, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Riang dalam surat terbukanya. Di antaranya yakni yang pertama bahwa polemik yang terjadi terkait permasalahan RUKO di Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Riang berharap tidak menjadi bola liar. Yang kedua bahwa tindakan penertiban yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan surat rekomendasi teknis atau rekomtek yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Sehingga pihak yang terkait dengan pelanggaran penyerobotan area perasaran umum dapat melaksanakan tugasnya. Yang ketiga bahwa pihak SOWP sebagai penegak peraturan daerah sudah sangat tepat melakukan eksekusi penertiban. Juga Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bindamarga sesuai area yang dilanggar dan telah berubah fungsi untuk mengembalikan perasaran tersebut sebagaimana mestinya. Yang keempat bahwa diharapkan kepada para pemilik RUKO Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan yang telah terbukti melakukan pelanggaran bangunan harus taat hukum. Yang berharap para pemilik atau penyiwa RUKO tidak melakukan tindakan tidak terpuji. Yang kelima bahwa pada Rabu 31 Mei Rian selaku Ketua RT11 RW3 Kelurahan Pluit meminta dengan sangat agar tidak ada lagi demo-demo yang ditujukan kepadanya selaku pribadi ataupun selaku Ketua RT11 Kelurahan Pluit. Yang keenam bahwa bila mana para pemilik atau penghuni RUKO Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan perasa masih belum sadar atas kesalahannya. Maka ia bersilahkan mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengimbau kepada pemilik atau penghuni RUKO agar tidak melakukan pembangunan di luar batas luas area lahan yang tertera dalam sertifikat dan tidak membangun di luar ketentuan yang tertulis dalam IMB. Bahwa tindakan pemerintah atas pelaksanaan penertiban bangunan RUKO Blok Z8 Utara dan Blok Z8 Selatan harus dihormati dan dipatuhi karena tindakan penertiban bangunan yang menyerepot area seloran air dan memakan bahwa jalan tersebut lebih dari 4 meter telah terbukti melanggar ketentuan peraturan daerah dan produk hukum yang berlaku. Yang kedelapan, bahwa dirinya selaku pribadi dan selaku ketua RT menyampaikan melalui surat terbuka tersebut apa yang ia lakukan hanya melaksanakan fungsinya sebagai ketua RT. Tidak bermusuhan dengan para pemilik RUKO, ia juga tidak ada niat untuk memusuhi para pengusaha. Yang dilakukannya murni karena kepeduliannya kepada lingkungan RT 11 RW3. Yang kesembilan, bahwa bila mana ada tindakan yang mungkin kurang berkenan atau ada hilaf kata dan tutur bahasa, Riyang menyinggung saudara-saudara, maka dengan segala kerendahan hati, Riyang memohon maaf kiranya dibukakan minta maaf. Dalam akhir suratnya, Riyang membubuhkan salam kompak untuk seluruh pengurus RT di Indonesia. Riyang belakangan kerap bersitegang dengan para pemilik dan pegawai RUKO karena masalah RUKO yang mencaplok bahu jalan dan saluran air. Riyang memprotes mencaplokan fasilitas umum itu, sehingga pemerintah kota pun turun tangan untuk membongkar area RUKO yang melanggar. Namun pemilik dan pegawai RUKO justru tak terima dan bersitegang dengan Riyang. Untuk diketahui, Pemkot Jakarta Utara akhirnya membongkar deretan RUKO di RT 11 RW3 Jalan 3 Niaga Blok Set 4 Utara, Peluit, Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 24 Mei lalu. Eksekusi dilakukan setelah batas waktu untuk membongkar mandiri selama 4 hari berakhir, atau mulai dari 19 hingga 23 Mei 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!